Saat ini kami komunitas Papuan Poes, wilayah Merauke, kami sedang melakukan perjalanan dalam beberapa kampung lokal di Kabupaten Merauke, yaitu kemarinnya di Kampung Yang Gandul, Kampung Rawak Guru, dan tadi malam kami telah tiba di Kampung Po. Saat ini pagi hari, kami tiga sedang duduk di jalan masuk dari Kampung Po ke tempat persiaran, yaitu ke Patung Kursus Raja Po. Di sini kami akan bercerita tentang kondisi kampung di Kampung Po. Di sini ada Namek Kurbanus Kiap Yolmen, dan di sini ada Namek Selsus Cambu, dan saya sendiri Anton Kundu. Di sini kita akan coba mendengarkan cerita dari Namek Kurbanus tentang kondisi kampung, yaitu jalan dari Kampung sampai ke Patung. Saudara pemirsa warga Papua, saya akan bercerita tentang kondisi jalan ini. Kami berada di Kampung Po dan ini kami duduk di dunia ngaspel dari Patung Kristus Raja. Saya akan bercerita tentang kondisi jalan ini. Jalan ini sejak dibangun, ya, masa pemerintahan Bapak Johan Skubad FC, dengan kondisinya bahwa tempat ini akan rame untuk ke depan. Tapi saat ini jalan ini kita bisa lihat kondisi jalan seperti ini. Pertama kali jalan ini memang sudah ditimbun dan dipasang jembatan, tapi terlalu jarang. Dan harus diperbaharui, harus ditimbun, sehingga jalan ini menjadi bagus, layak di uniu, para pengunjung yang datang. Kalau seperti ini kita bisa lihat-lihat di sebelah sana, mobil-mobil terpakai di sebelah, itu kondisi jalan yang harus mereka angkat barang dari sana, hingga akan datang ke Patung Kristus Raja. Sehingga pemerintah daerah, atau para pemerhati, bahkan para peminat tentang wisata, bisa datang ke tempat ini dan memberikan semangat untuk bagaimana kita sama-sama jaga tempat wisata secara bersama-sama. Karena burah untuk kita sama-sama, sehingga jalan itu sangat penting untuk kita semua. Ketika kami tiba di sini di malam hari, kami harus angkat barang, dan di sana kami di taruh, masyarakat taruh kami perau, dan perau itu menjadi jembatan untuk kami harus angkat barang dan menyemperang. Ini yang menjadi misteri sekali untuk kami. Dan kami berharap untuk para pemeriksa atau pemerintah daerah, bahkan kita berhak untuk kita melihat tempat wisata secara bersama-sama, sehingga yang menjadi penting agama kami, menjalankan, itu harapan saya. Baik, terima kasih untuk Bina Kurbanus yang memberikan beberapa pemasukan untuk pemerintah daerah, dan juga dari kaya gereja atau bagaimana, berkerja sama dengan pemerintah. Agar pembangunan jalan kaya patung dan kampung bisa terlaksana, sehingga para pengunjung bisa menikmati siara di patung kerja Surabaya. Baik, terima kasih untuk Namik, dan di sini saya sendiri akan berbicara tentang asal-lusul kampung Po. Tadi malam saya sempat bercerita dengan salah satu anak muda tentang nama asli dari kampung Po. Dia katakan bahwa kampung Po itu artinya kelapa, berarti dia ada keturunan dengan gitu. Kemudian kampung Po ini, dalam kampung Po ini ada dua kampung yang digabungkan di sini, yaitu kampung Polka, itu nama aslinya, dan kampung Kakayu. Sehingga pemerintah atau dari pihak misi mempersatukan masyarakat di kampung Po ini untuk demi pelayanan dan pendidikan. Kemudian satu hal lagi, jadi yang memiliki tanah ini di sini adalah masyarakat dari kampung Torai. Mereka ada hubungan keluarga, sehingga berkerjasama dengan manusia, kemudian minta jenis kepada masyarakat di kampung Torai. Lalu kampung Po dibentuk di sini, dan di sini ada dua kampung yang dibentuk. Dua kampung yang disatukan menjadi kampung Po. Terima kasih sedikit cerita tentang identitas dan asal usul kampung Po. Waktu selanjutnya, kita akan mendengar dari nanasiasi kampung, bagaimana cerita tentang nama rawa dan bagaimana manfaatnya nanti ke depan. Baik, terima kasih, baik pemirsa yang sedang mengikuti kami. Di sini saya akan bercerita sedikit, bercerita tentang alam di sekitar kampung Po, tempat seara, apungkus selanjutnya. Ipo. Khusus untuk Ipo ini, di sini terlihat pemandangan yang indah, di sini juga rawa yang sementara terbentangi, di sini Morakali atau Kali yang dari Kalimaro masuk ke dalam, sehingga antara kampung dengan patung yang sedang dibangun ini itu dibentangi, dibentangi dengan dari rumah itu, rumah itu Warakali. Di sini mereka sebut itu Kali Dawak. Untuk alam di sini yang saya lihat sendiri, khususnya dari malam, pagi dan menjelang siang ini, tangannya masih utuh, karena kita dengan sendiri bisa merasakan ada kekuatan-kekuatan tersendit. Yang saya ingin sampaikan itu, untuk mengenai rawa terus dia punya hasil kekayaan alam di dalam, saya berharap supaya masyarakat adat, toko adat, untuk bersama-sama menjaga dan melindungi ini, yang lebih khusus ke situ, untuk mengenai kekayaan alam di dalam, khusus di kampung Pol. Terus yang berikut, untuk mengenai hal bersihara ke patung, saya pikir itu juga penting sih Kali untuk, dari adat, toko adat, untuk apa, bisa lebih, apa namanya, lebih serius lagi untuk memperhatikan itu, sehingga pengunjung datang juga pun bisa merasakan, bahwa ada roh-roh sendiri, artinya untuk bisa menambah kekuatan, atau menyujikan diri daripada materi atau perbuatan. Nah, itu yang saya pikirkan. Kemudian untuk yang berikutnya lagi, karena alam kita masih utuh, khusus untuk di kampung-kampung yang, boleh bilang jauh dari pusat kota Kabupaten Merauke. Harapan saya, mari terus menjaga itu, dan terus menestarnikan dia baik-baik, untuk generasi anak cucu kita ke depan. Saya pikir itu, pikiran dari saya, terima kasih. Terima kasih, sudah memberikan beberapa, beberapa hal tentang, apa, rawa dan manfaatnya nanti kehidupan ini, saya pikir begitu. Terima kasih kami, komunitas Papuan Pois, wilayah Merauke, melaporkan dari Kampung Po, Distrik Jagebo, Kabupaten Merauke. Terima kasih. tanggal 28 Mei tahun 2021. Oke baik, terima kasih. Salam Papuan Pois. Salam Papuan Pois. Salam Papuan Pois. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.